Terima kasih Pemirsa dan kembali bersama kami dalam segmen Market Bus yang akan mengulas sejumlah informasi seputar investasi khususnya saham untuk Anda. Kita mulai dulu Pemirsa, ada informasi dari emiten PT Sarana Menara Nusantara TBK atau TOWR menjampaikan telah menyelesaikan akusisi 90,11% saham emiten grup Sinarmas PT Inti Bangun Sejahtera TBK atau IBST. Akusisi ini bernilai 3,42 triliun rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, akuisisi PT Inti Bangun Sejahtera TBK atau IBST dilakukan PT Sarana Menara Nusantara TBK atau TOWR melalui anak usaha PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo melalui entitas usahanya PT I4T Solusi Infotech. Wakil Direktur Utama PT Sarana Menara Nusantara TBK, Adam Givari, menuturkan pengambil alihan ini diselesaikan melalui proses tender yang diadakan oleh para penjual pada Senin 1 Juli 2024. Transaksi ini diharapkan menghasilkan tambahan EBITDA lebih dari 700 miliar rupiah. Transaksi ini akan semakin memperkuat posisi anak usaha TOWR, Protelindo sebagai perusahaan digital infrastruktur independen terbesar di Indonesia melalui peningkatan kepemilikan menara telekomunikasi. Dengan akuisisi ini, kepemilikan menara Protelindo akan melebihi 34.300 menara dengan tingkat penyewaan mencapai hampir 58.000 serta peningkatan jaringan fiber optik mendekati 170.000 km. Sebelumnya, nilai pengambil alihan saham IBST adalah sebesar 2.813 rupiah per saham dengan total nilai transaksi mencapai 3,42 triliun rupiah untuk keseluruhan 90,11 persen saham IBST. Setelah penyelesaian transaksi, I4T akan melakukan penawaran tender wajib. Berbagai sumber IDX Channel.